Pater bumi ki azadi keliye Azadi Azadi Boots Tes Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, kembali lagi di alur cerita film Zafa The Movie Dengan saya Alfa dan partner saya Zakiya Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja Amin Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah film Yang mengisahkan sejarah perjuangan seorang ratu kerajaan Jansi Yang berjudul Manikarnika The Queen of Jansi Film yang dirilis pada tahun 2019 ini Mengisahkan seorang ratu yang bernama Laksmi Berani melawan penjajah Inggris Demi kehormatan kerajaannya Dan dia juga mengukir sejarah baru Sebagai wanita pertama yang berani melawan penjajah Inggris Oke, bagaimana kelanjutan ceritanya? Langsung saja kita intro Film ini diawali dengan pemandangan negara India yang kaya Kanta tumbuhan dan kehidupan yang damai Hingga pada satu ketika India tertipu dengan penjajah yang masuk ke negara mereka Mereka menghancurkan negara India Dengan tembakan-tembakan meriam pada malam hari Dan menewaskan banyak orang Pada saat yang bersamaan Terlahir seorang bayi yang bernama Manikarnika Dan film Manikarnika pun baru saja dimulai Faranasi tahun 1828 Orang yang telah menemukan Manikarnika yang bisa kita sebut sebagai Abu Dimana Abu saat itu membawa Manikarnika kepada seorang pendeta Untuk menanyakan nasib si bayi Dan pendeta itu memberi nama bayi tersebut dengan nama Manikarnika 20 tahun kemudian Manikarnika sudah tumbuh menjadi wanita yang sangat cantik dan mahir dalam memanah juga ahli pedang Pada siang hari di desanya Terlihat seekor harimau memburu seekor domba yang diikat oleh warga di tengah rumputan Saat itu semua warga sembunyi di balik batu Sedangkan Manikarnika berdiri tegap di tengah rumputan Memegang panah yang mengarah pada harimau itu Ketika harimau itu lari dan menargetkan mangsanya Dengan cepat Manikarnika menembakkan anak panahnya tepat pada sasaran Tapi tak berhenti di situ Harimau itu kembali bangun Langsung saja temannya ketakutan dan memanggil Manikarnika yang sedang tenang berdiri tetap di tempatnya Harimau itu langsung menuju Manikarnika Tapi dengan firasatnya yang tepat Ia tak menghindar dan membiarkan harimau itu jatuh pingsan di hadapannya Temannya menanyakan kenapa mereka tak membunuh saja Manikarnika menjawab bahwa ia hanya ingin menyelamatkan rakyat desa tanpa membunuh harimau itu Lalu seseorang tak dikenal memanggil salah satu warga yang bersama Manikarnika Orang tersebut adalah Dixit seorang yang berpengaruh di kerajaan Jansi Ia menanyakan siapa wanita pemberani tadi Orang itu juga menanyakan status Manikarnika dan status kelajangannya Sin berpindah di kerajaan Jansi yang sedang mengadakan pesta tari dan literasi musik Dixit sedang berbicara kepada ibu pangeran Jansi tentang seorang wanita yang bisa menolong kebangkitan dari kerajaan Jansi Meski ia tak tahu asal-usul dari wanita tersebut Tapi Tuan Dixit yakin bahwa wanita itu berasal dari kota Jansi Nana dan Rao sedang berlatih pedang bersama pamannya Karena Nana dan Rao yang tak ahli, tiba-tiba Manikarnika datang dan mengatakan bahwa ia akan mengajari saudaranya untuk berlatih Di tempat lain, abu yang saat itu didatangi Tuan Dixit langsung menanyakan Manikarnika terhadap abu Dan berniat untuk melamar Manikarnika anak yang telah ia besarkan Ketika berada di ruang tamu, Manikarnika menanyakan apa maksud kedatangan orang tadi Ayahnya pun mengatakan bahwa mereka akan melamar Manikarnika sebagai ratu dari Jansi Meski sempat bersedih, ayahnya berhasil membahagiakan Manikarnika disini Dengan kenangannya semasa kecilnya Kedatangan Manikarnika pun disambut oleh semua penduduk istana kota Jansi Ia dilayani dan dirawat dengan sangat baik Tiba-tiba terlihat kuda milik raja terlepas dan tak terkendalikan Manikarnika yang menggunakan henna di tangannya langsung saja menunggangi kuda itu di halaman kerajaan Dan membuat ratu yang melihat agak tak senang dengan kelakuan Manikarnika Keesokan harinya, pernikahan pun diselenggarakan Manikarnika bersama Pangeran melakukan adat sesuai tradisi India dengan mengeliliki api sampai tujuh kali Setelah melakukan adat pernikahan, Tuan Diksit membiarkan tradisi atas nama negara Jansi Di mana setiap pengantin wanita akan diganti namanya sesuai pilihan suaminya Pangeran pun memberikan nama kepada Manikarnika dengan nama Laksmi Di mana Laksmi adalah salah satu dewi yang dipercaya akan membawa kegembiraan kepada kota Jansi Suatu hari, Kapten Gordon mendatangi kerajaan Jansi Saat melihat suaminya menundukkan kepala kepada Kapten Gordon, Laksmi tidak terima Ia tidak mau jika harus tunduk kepada seorang penjaja Ada seseorang pemberontak bernama Samra Sing Samra Sing merampok umpeti atau pajak yang akan diberikan kepada tentara Inggris Dan ia membagikan hasilnya kepada rakyat jelata Samra Sing melakukan itu karena tak terima Inggris menjajah negeri dan menarik pajak tinggi kepada rakyatnya Saat Laksmi bertemu Samra Sing Ia bersumpah bahwa ia hanya memanggil wanita itu dengan sebutan ratu jikalah Laksmi berani menentang penjaja Inggris Ketika ia pulang ke istana, Laksmi kepikiran tentang kata-kata Samra Sing Yang sadar bahwa rakyatnya ingin keluar dari penindasan Inggris Tapi sang ibu mertua menentang kehendaknya Tentara Inggris merampas sapi dari seorang wanita yang bernama Jalkari Tidak terima dengan tindakan semena-mena Ratu Laksmi kemudian mendatangi para tentara dan mengambil semua hewan yang disita oleh tentara Inggris Jalkari yang melihat sapinya kembali pun sangat senang Ia menjamu sang ratu dengan penuh kegembiraan Setelah itu, keduanya menjadi teman baik Laksmi mengetahui bahwa dirinya hamil dan ia memberi kabar baik itu kepada suaminya Singkatnya, Laksmi kemudian melahirkan bayi laki-laki dan mereka menamainya dengan Damodarau Tetapi kemudian bayinya diracuni oleh sadasif yang membuat anak Laksmi meninggal dunia Setelah kehilangan anaknya, mereka tak bisa memiliki keturunan lagi Karena itulah ketika rapat kerajaan, datang seorang anak menghampiri Laksmi dan memegang tangannya Karena teringat kepada anaknya Damodar, Laksmi pun langsung menggendong anak tersebut dan memanggilnya dengan nama Damodar Suaminya pun mengadopsi anak tersebut di mana anak tersebut adalah salah satu anak dari seorang menteri Sebenarnya, Raja dan Ratu akan mengadopsi anak dari sadasif Tapi Raja menggantikannya dengan anak yang lain yang bernama Anam Nama Anam kemudian diganti menjadi Damodarau Karena sang Raja membatalkan niatnya, sadasif marah Ia bermaksud menyerang Raja namun dihadang oleh pengawal istana Saat diminta tunduk kepada Ratu Laksmi, sadasif menolak dan ia akhirnya diusir dari kerajaan Jansi Penyakit Raja semakin parah Sebelum Raja meninggal, ia berpesan kepada Laksmi agar melepaskan Jansi dari belenggu penjajah Inggris Ketika Raja meninggal, sesuai tradisi, seorang janda harus mencukur botak rambutnya Tapi Manikarnika menolak melakukan tradisi tersebut Ia ingat pesan sang suami bahwa ia harus menjadi dirinya sendiri dan menunaikan apa yang suaminya minta pada dirinya Ia bahkan bersumpah di hadapan menteri Bahwa di bawah kepemimpinannya nanti, Jansi tak akan tunduk kepada penjajah Langkah pertama Ratu Laksmi yakni mengirimkan surat kepada kerajaan Inggris Sesampainya surat kepada kolonil, surat itu ternyata dibakar oleh jendral yang bernama Dalhusi Sebagai balasan, Kapten Gordon mengepung istana Jansi dan meminta agar Jansi tunduk kepada kerajaan Inggris Tetapi tentu saja Laksmi menolak mentah-mentah penawaran itu dan malah mengancam balik terhadap Kapten Gordon Karena penolakan itu, Gordon membakar salah satu bagian dari kerajaan Jansi yang membuat Laksmi harus mengungsi Tak hanya itu, penjajah Inggris membersihkan semua kelompok-kelompok revolusioner Semua kelompok yang menginginkan kemerdekaan India dan tidak mau tunduk terhadap Inggris Karena tak terima, para kelompok revolusioner memberontak Di mana kelompok itu dipimpin oleh Sam Ransing Di sana mereka berhasil membunuh Kapten Gordon dan merebut kembali kerajaan Jansi Dalam penyerangan itu, Sam Ransing berniat untuk membunuh semua istri dari penjajah dan anak-anaknya Namun, Ratu Laksmi meminta Sam Ransing untuk mebebaskan mereka dan memberi mereka beberapa pengertian kepada Sam Ransing Dan Ratu akan kembali mengibarkan bendera Jansi di istana Sam Ransing mendukung kehendak Ratu seterusnya Ketika Ali membawa para wanita Inggris sesuai perintah Ratu Laksmi Sadasif datang bersama kelompoknya dan menghabisi semua orang-orang di tengah perjalanan Beberapa benteng Inggris berhasil dikuasai oleh pemberontak revolusioner Untuk itu, penjajah Inggris menurunkan salah satu mayor untuk meredam para pemberontak Dan mengambil kembali benteng-benteng yang telah mereka rebut Dan mereka mendatangkan seorang mayor jenderal yang terkenal dengan taktik penaklukan beberapa kota Setelah menerima surat dari kolonel Inggris Laksmi siap berperang dalam keadaan apapun demi kemerdekaan Jansi Dalam menghadapi Inggris, Ratu Laksmi kalah jumlah prajurit Untuk itu, ia mengumpulkan semua wanita di desa untuk berlatih bela diri dan pedang Ratu Laksmi juga mengadakan perayaan dan meminta warga desa untuk mengumpulkan hata benda Yang terbuat dari besi untuk dijadikan persembahan dan pembuatan senjata Laksmi terus membakar semangat para rakyatnya dengan mengajari mereka terus berlatih Ratu Laksmi juga kedatangan beberapa prajurit yang memilih untuk bergabung bersama pasukan Jansi Inggris diketahui memiliki 60 ribu tentara Sedangkan Jansi hanya memiliki 20 ribu tentara Jika begitu, maka satu prajurit Jansi harus menghabisi tiga tentara Inggris Kesokan harinya, semua pasukan Inggris datang dan mengepung semua benteng kota Jansi Manikarnika pun menyuruh para pasukan bersiap di tempat masing-masing Jansi pun memulai penyerangan terlebih dahulu dengan menembaki Meriam Pertempuran terus tak terhentikan Tembakan Meriam saling diadu Tapi penjajah Inggris tak bisa menebus benteng dari kota Jansi Para penjajah Inggris tambah terdesak karena mereka berdiri tanpa tembok perlindungan Untuk itu, para pasukan Inggris berdiri di belakang kuil untuk menjadikan benteng Dan menembakkan Meriam mereka dari sisi kuil tersebut Solusinya, ia membawa pasukan untuk membawa Meriam keluar dari benteng Dan menembaki Meriam dari samping tanpa khawatir menghancurkan kuil Dalam pertempuran terbuka ini, Laksmi sempat berhadapan langsung dengan Menteri Jenderal Dan ia berhasil memalukan si Jenderal dengan menarik kaki Jenderal itu dengan kuda Sadasif pun kembali mengkhianati Jansi dengan memberitahu titik lemah dari benteng itu Dan akhirnya, pasukan Inggris berhasil membobol salah satu dinding Jansi Tak hanya Sadasif, seseorang yang bernama Ali juga mengkhianati Jansi Ia membuka gerbang bagian belakang dan membuat para penjajah masuk dalam istana Dalam pertempuran yang dipenuhi pengkhianatan ini Ali berhasil dihabisi oleh komandan Jansi yang bernama Gulam Namun, Gulam sendiri harus meninggal karena tertembak oleh prajurit Inggris Tembak pertahanan Jansi Bobol akibat pengkhianatan Dan kini, prajurit Inggris meraja rela di dalam istana Mereka mencari sang ratu untuk menangkapnya hidup-hidup Teman baik Laksmi yang bernama Jalkari membuat siasat yang berhasil menyelamatkan sang ratu Jalkari menyamar menjadi ratu Laksmi Kemudian setelah dikepung tentara Inggris Ia melakukan sebuah pengorbanan dengan meledakkan dirinya dengan bom yang membuat ia dan tertara Inggris tewas di tempat Ratu Laksmi berjuang sekuat tenaga Ia berhasil membunuh puluhan tentara Inggris Sekalipun ia terampil seni berperang dan menghabisi banyak lawan Namun sang ratu memilih melarikan diri setelah istananya diluluh lantahkan oleh penjajah Ia dan anaknya Pangeran Damodar berhasil selamat Laksmi meminta bantuan kepada Gerajaan Galior untuk melawan Inggris Sebenarnya Raja Galior keberatan untuk membantu Manikarnika Karena Raja Gualior adalah sekutu dari Inggris Namun ketika Laksmi mendatang istana Gualior Sang ratu berhasil membakar semangat prajurit kerajaan Gualior Untuk bisa melihat India bisa bebas dari kepungan penjajah Inggris Akhirnya Raja Gualior menyetujui dan sia bertempur melawan Inggris Pertempuran besar berkecamuk di bawah pimpinan Laksmi Untuk melawan koloni Inggris yang dikomandani oleh pasukan Inggris Dalam pertempuran terbuka ini Laksmi berhasil menghabisi banyak korban musuh dengan jumlah yang sangat banyak Namun pada akhirnya Laksmi tewas dalam pertempuran Mimpinya untuk melihat India yang berdeka tidak tercapai secara instan Tetapi kematiannya terus membakar semangat juang warga India untuk keluar dari penjajahan Dan berani bermimpi untuk menjadi sebuah negara yang bersatu dan merdeka Terima kasih telah menonton! Desian, kami beri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Dan film pun selesai Oke guys, kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian Dan jangan lupa subscribe karena kita butuh support dari kalian ya guys Thanks for watching, Assalamualaikum Wr. Wb Bye-bye